What's up guys school fans, balik lagi dengan Gorky Padilla. Selamat datang di segmen terbaru gue, Scouting Report. Jadi sesuai dengan namanya, kita akan membedah dan juga mendiskusikan tentang performance-performance besar yang dilakukan oleh seorang pemain basket. Mau di dunia, Asia, ataupun di Indonesia nanti tidak menutup kemungkinan kita akan react kepada performance terbesar tersebut. Seperti kalian ketauan, sebenarnya gue udah bikin ya, tapi dalam bahasa Inggris untuk para pemain PBA, tapi kalau untuk segmen ini gue akan ngomong bahasa Indonesia selalu agar gue bisa mendapatkan feedback dari kalian. Dan kita juga agar bisa menambah pengetahuan nih tentang pemain-pemain basket di seluruh dunia. Jadi kalau kalian punya, ataupun lihat di Youtube ataupun dimanapun itu, kalau ada performance besar di dunia mana, di China, atau Korea, atau di Eropa, kalian bisa tulis saya di comment section ataupun di DM gue, agar kita bisa bedah langsung di Scouting Report. Tapi memang dulu, jujur, cita-cita gue pengen jadi scout sih. Jadi sekarang lewat Youtube aja ya, scouting anak-anak muda Indonesia dan juga pemain-pemain yang menjadi saingan untuk tim nasional Indonesia dan juga mungkin pemain yang mungkin jadi calon pemain NBA nantinya. So itu aja opening dari gue, tapi yang pasti hari ini di episode pertama kita akan membahas tentang rookie-nya Saigen Heat, yaitu Christian Juzeng. Nah, Christian Juzeng ini menurut gue hype-nya tinggi banget karena memang dia datangnya dari NCAA Divisi 1, dari almamaternya Jeremy Lin, yaitu Harvard University. Dan dia di California asalnya, menurut gue dia lumayan populer. Dia sering banget latihan bareng juga dengan pemain-pemain NBA. Sebenernya terakhir tuh gue liat, kayaknya dia liatin nama Donovan Mitchell. Itu lagi lari pantai. Jadi memang hype-nya banyak sekali dan juga ekspektasinya ini lumayan tinggi untuk Vietnam Miss Basketball. Karena menurut gue dia akan menjadi pemain nasional Vietnam nantinya dan akan menjadi pemain masa depan. Akan jalan-jalan pajang banget. Dia masih muda, dia baru aja lulus dari kuliahnya. Setau gue dia main 4 tahun di Harvard. Dan 2 tahun terakhir itu dia jadi mungkin playmaker utama ya, setau gue ya. Dimana dia averagenya sekitar 6,7 poin per game dan juga 2,8 asis per game. Tapi jangan ditipu dengan stats tersebut. Karena menurut gue dia pasti jago banget. Tapi kalau di Divisi 1 NCAA itu persaingannya memang berat sekali. Ju Zeng ini setau gue dulu, gue udah pernah liat juga halnya dia sedikit. Dia memang seorang shooter juga sebenernya selain playmaker. Tapi kalau dari gue baca scoutnya itu, scouting reportnya di Harvard. Dia adalah seorang leader yang bagus, floor leader yang bagus. Dan memang dia tau tuh temen-temennya ada di mana, biasanya dia ngerti banget cari distribute bola. Tapi kalau di Vietnam mungkin dia akan jadi scorer lebih banyak kali. Karena tadi malam dia mencetak 33 poin dalam debutnya bersama second hit. Menurut gue itu luar biasa sekali, dia langsung meledak. Dan gue belum liat highlights ini, jadi gue belum tau dia permainannya seperti apa. Ini gue dapetnya dari Bong Rho TV. Ini merupakan TV partnernya VBA. Dan shout out to VBA, Vietnam's Basketball Association. Mereka seasonnya udah jalan men, mereka udah bermainnya di bubble juga katanya. Jadi virtual fans aja, tidak ada fans benerannya. Dan memang kasusnya di Vietnam itu mungkin udah nol kali ya. Karena waktu lagi press conference aja semua gak ada yang pake masker. So I'm happy dan menurut gue Vietnam basketnya udah mulai mengejar Indonesia. Dan kalau gak salah men, 5 on 5 di SEA Games itu mereka perak ya. Karena mereka mengalahkan Indonesia di semifinal. Jadi ini PRnya banyak juga nih untuk tim nas kita nih agar kita gak ketinggalan. Karena memang yang punya Vietnam Miss Basketball Association ini menurut gue memang dia tuh motivasinya luar biasa. Mereka tuh pengen banget mengejar, mencoba untuk mengejar Filipin bola basketnya. So Vietnam Miss Basketball menurut gue is on the rise. But tanpa panjang lebar kita akan menuju highlightsnya Christian Juzeng. Debutnya bersama second hit melawan Kanto Catfish yang bermain tadi malam. Kita langsung ke play pertama dimana dia langsung pull up setelah mendapatkan pick dari temennya. Ini gue asli gak tau pemain yang lainnya gue cuma taunya si Christian Juzeng doang. Memang keliatan beda ya dari gayanya dribbletnya. Wah dia pede banget sih. Kalau kita lihat dia tau dia siapa. Dan dia liat another pull up. Dia kayak suka pull up dari mid range juga ya. Kayak dari elbow area gitu. Dia lumayan oke akurasinya. Nanti kita liat apakah dia akan melakukan 3 point shot juga. Dan kita liat another mid range di depan mukanya pemain nomor 5-5 itu. Lumayan stabil ya tembakannya. Gue suka sih pull up. That is tough. That is really tough. Wow. That kid got some stroke man. That's crazy. Dan ini lay up dari Christian Juzeng. Dan ini menurut gue sesuai ekspektasi. Permainannya bener another mid range. Dan kita liat ini dia pinter banget sih cara baca permainannya sih. So. Elbow dan ini pemain asingnya harusnya angkat tangan sih. That was a bad defense. Dia harus tau lah tuh si Christian udah hot butt on fire. And he's talking trash too. Dia harus defense man. There's no defense. Did number 23 go under? Gila. Okay. Another pull up. Man. This kid is something else. Yeah he's gonna be good. He's gonna be good for Vietnam. Mereka lucky banget sih punya Christian Juzeng. Look at that. Corner 3. Money. Money. Gila sih nembaknya. And this is his first game. Biasanya first game tuh suka nervous tau. Suka nervous apalagi kalo you come with a big expectation. But I guess this kid is confident man. Oh behind the back. Oh that is nasty. Man he can't do anything. I think. Ini gue haranya udah tinggal nungguin aja kalo mereka dia main international. Gue pengen liat banget dia main ABL. Oh that's a nice pass. That's a good catch too. Gue pengen liat dia main ABL. Anu menurut gue kalo kualitasnya dia. Nah pemain Vietnam lainnya sih lokal udah jauh banget ya. Kita liat. There's no defense gila sih. Beneran gak ada yang angkat tangan man. Emang skornya udah beda 40 poin juga sih. But I'm curious kalo dia ketemu kayak Tyler Lamb. Atau dia ketemu misalkan Brandon Juwado. I think that's gonna be a fun fun match up. Gue sih untuk first performance nya dia bersama Saigen Hit sih bagus banget ya. Dia disitu kan biasanya kalo orang main pertama tadi. Seperti gue bilang biasanya pressure, tegang, nervous. Tapi kalo dia keliatan pede banget sih anak ini. Memang punya swag dan juga punya confidence level yang cukup tinggi. So masa depan basket Vietnam menurut gue akan sangat cerah banget sih. Dengan ada Christian Juzeng. Dan dia masih ada adik juga saya tau gue Joni Juzeng. Dan dia bermain dulu sempet di UCLA. Dan mungkin sekarang ada di Kentucky University kali. Kalo gue gak salah ya kalo kalian punya informasi lebih. Gue lupa waktu itu bacanya. Tapi kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. So Vietnamese basketball might be up next for everybody to watch. Walaupun game nya belum seru. Kemarin gue harapkan sih kedepannya Saigen Hit ada saingannya ya. Agar kita bisa melihat kalo Christian Juzeng itu mendapatkan penjagaan yang lebih ketat. Dia mainnya akan seperti apa. So guys itu aja untuk episode pertama scouting report. Bagi kalian yang punya ide dan juga punya komentar feedback or anything. Please put it on the comment section below. So guys happy weekend. Enjoy your weekend everybody. Besok kita akan ketemu lagi di time out. Dan juga mungkin pick up game kalo besok keburu ngeditnya. Tapi itu dulu hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace. Peace.